Tunggal pengadilan negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang dajukan Aiman Wicaksono terkait penyitaan ponsel. Aiman Wicaksono menjalani sidang putusan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 27 Februari. Dalam sidang itu, hakim tunggal pengadilan negeri menolak gugatan pra-peradilan yang dajukan Aiman Wicaksono terkait penyitaan ponsel. Hakim menilai surat penyitaan ponsel di tanda tangannya Wakil Ketua PN Jakarta Selatan tetap sah dan berkekuatan hukum. Aiman dan kuasa hukumnya mengaku kecewa dengan putusan pra-peradilan itu. Ada hal yang tidak menjadi pertimbangan hakim karena sudah masuk material ya. Yakni posisi saya sebagai wartawan yang sudah diakui tadi di dalam pertimbangan hakim. Artinya ketika ini kemudian kasusnya dijalankan, maka yang diadili adalah seorang wartawan. Itu yang jadi garis bawah. Yang kedua, saya tidak membuat video sendiri. Jadi, saya di dalam Instagram tersebut mengambil dari tayangan televisi, yang artinya produk jurnalistik tayangan televisi itu. Artinya ketika itu kemudian dipermasalahkan, maka tayangan jurnalistik tersebut dari TV ya, Sindonyus TV pada waktu itu, yang kemudian dianggap melakukan atau dianggap melakukan tindak pidana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.